Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di channel Dapur Budi Bibi Kali ini saya akan membagikan menu Syahur 5 macam mudah dan cepat Oke, mau tahu apa saja menunya Untuk syahur Simak videonya sampai habis Untuk menu yang pertama Yaitu terong pecak santan Ada terong yang sudah saya cuci bersih Belah menjadi dua Siapkan juga bumbunya Cabai rawit Terasi, kencur, bawang merah Cabai keriting Dan kita siapkan minyak panas Untuk menggoreng terongnya ya Semuanya Oke Balik dan angkat Kalau sudah berwarna kecoklatan Kemudian goreng juga untuk bumbunya Kecuali kencur ya teman-teman Kencur, tidak usah digoreng Kemudian Tambahkan santan dan air Santan ini saya pakai satu bungkus Instant Ukuran 65 ml Ditambah 200 ml air Tambahkan garam Dan aduk Matikan segera Setelah mendidih Oke Kita haluskan bumbu Yang sudah kita goreng tadi Tambahkan garam Penyedap rasa Dan Gula secukupnya Kita haluskan Bagi teman-teman nih Yang baru menemukan channel saya Minta tolong dukungannya ya Untuk subscribe Like, komen Dan share Ke media sosial yang teman-teman punya Terima kasih sebelumnya Oke Bumbunya sudah halus Kemudian kita Letakkan terong Yang sudah kita goreng tadi Seperti ini Kemudian Kita tambahkan Santannya Kita aduk Sampai bumbunya Merata Teman-teman Oke Terong pecak santan Siap disantap Untuk menu Makan sahur Selamat mencoba Untuk resep yang kedua Yaitu Tahu Saos tiram Ada bumbunya Yaitu Bawang merah Bawang putih Cabai merah Dan cabai hijau Ini sederhana sekali Teman-teman Bumbunya Oke Kemudian Tahu yang sudah kita potong Dadu tadi Kita goreng Ini hanya Supaya Tidak hancur Saja ya Teman-teman Digoreng Jangan sampai Kering Setengah kering Saja Kemudian kita Angkat Oke Kemudian Angkat dan tiriskan Kurangi minyaknya Untuk kita Menumis Bumbunya Teman-teman Oke Tumis Bawang merah Dan bawang putih Terlebih dahulu Sampai harum Kemudian Masukkan Cabai hijau Dan cabai merahnya Kita Tumis Sampai Cabainya Agak layu Kemudian Tambahkan air Sedikit saja Masukkan Tahu Yang sudah Kita goreng Oke Kemudian Tambahkan Satu bungkus Kaldu bubuk Saya pakai Rasa sapi Garam Secukupnya Penyedap rasa Secukupnya Dan Dua sendok Saori Serta Dua sendok Atau Menurut selera Teman-teman ya Dua sendok Makan Kecap Oke Tunggu sebentar Tahu Saus tiram Sudah jadi Siap untuk Disantap Teman Makan sahur Kita Dan Resep yang ketiga Yaitu Pindang kuah Ada ikan pindang Bumbunya Ada bawang putih Bawang merah Cabai merah Cabai rawit Tomat Daun salam Lengkuas Dan Jahe Oke Terlebih dahulu Kita panaskan Minyaknya Kita goreng Ikan pindangnya Terlebih dahulu Teman-teman Dan bagi teman-teman Yang sudah subscribe Makasih Sebelumnya Karena tanpa dukungan Kalian Channel saya Enggak Bakalan bisa Berkembang Terima kasih Teman-teman Semuanya Oke Segera angkat Ikan pindang Gak usah Sampai garing Ya teman-teman Kurangi minyaknya Kita tumis Bumbunya Terlebih dahulu Tumis Bawang merah Dan bawang putihnya Ya Setelah Harum Kemudian Masukkan Bumbu Yang lainnya Oke Kita aduk Tumis Sebentar Sampai layu Kemudian Tambahkan air Sedikit saja 100 ml Kurang lebih Dan Kemudian Masukkan Setengah bungkus Kaldu bubuk Setengah bungkus Lada bubuk Garam Penyedap rasa Dan Tambahkan Sedikit gula Aduk Sampai mendidih Kemudian Masukkan Ikan Ikan Pindang Aduk perlahan Tunggu Sampai Bumbu Meresap Kedalam Ikan Dan Ikan Pindang Kuah Sudah Jadi Simple Sekali Bukan Teman-teman Oke Kita lanjutkan Resep Yang keempat Tumis Kacang Kol Nah Kita iris Halus Bawang Merah Kemudian Dilanjut Dengan Bawang Putihnya Kita iris Oke Setelah itu Ada cabai Rawit Ini menurut Selera teman-teman Ini saya pakai 6 cabai rawit Kalau mau Pengen pedas Atau Pengen Dikurangi Silahkan Ini selera saja Kemudian Iris tipis Lengkuas Dan juga Ada Tiga lembar Daun salam Ada Terasi Oke Kita Tumis Bumbunya ya Teman-teman Tumis Bawang Merah Dan Bawang Putihnya Sampai Harum Kemudian Masukkan Bungu Yang lainnya Ya Teman-teman Oke Masukkan Tumis Lagi Sampai Cabainya Agak Layu Kemudian Masukkan Kacang Ini Sudah Dicuci Bersih Tentunya Ya Teman-teman Dan Tambahkan Sedikit Air Kaldu Bubu Garam Lada Gula Dan Penyedap Rasa Secukupnya Setelah Agak Layu Masukkan Kolnya Teman-teman Teman-teman Agak 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 Sebentar Sudah Jadi Simple Sekali Cepat Dan Mudah Tumis Kol Dan Kacang Oke Untuk Resep Yang Terakhir Terong Kecap Dan Potong-potong Seperti ini Terong Teman-teman Kemudian Ini Siapkan Juga Bumbunya Bawang putih Bawang merah Cabai merah Cabai hijau Rawit merah Lengkuas Jahe Dan Daun salam Oke Kita Panaskan Minyak Kemudian Kita Goreng Terong Goreng Sampai Warnanya Berubah Agak Kecoklatan Kemudian Kita Angkat Dan Piriskan Ini Lima Resep Sangat Simple Sekali Buat Makan Sahur Oke Kita Tumis Bumbunya Bawang putih Dan Bawang merah Tumis Sampai Harum Setelah Harum Masukkan Bumbu Yang Lainnya Tumis Lagi Sampai Layu Oke Masukkan 2 sendok Makan Kecap Manis Kita Aduk Tambahkan Sedikit Air Masukkan Kaldu Bubuk Lada Bubuk Garam Dan Penyedap Rasa Tentunya Oke Kemudian Masukkan Terong 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 Simpel Sekali Teman-teman Tunggu Sampai Air Menyusut Sudah Jadi Lima Resep Menu Sahur Yang Simpel Dan Sangat Sederhana Selamat Mencoba Terima Kasih Sampai